Intro Salam jumpa di edisi Kamis 22 Februari 2024 Kakaipo, Kominfo, Kasih Info Bersama saya Dewi Natalia Kominfo, Kasih Info Kali ini seputar rapat koordinasi penanggulangan pengendalian inflasi stunting dan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim seprovinsi Papua Kunjungan PJ Gubernur Dr. M. Ridwan Rumah Sukun SEMM ke tempat pendaratan ikan Hamadi dan pasar induk Hamadi serta pemberian bantuan beasiswa Basnas Senin 19 Februari 2024 Pemerintah Provinsi Papua mengelar rapat koordinasi penanggulangan pengendalian inflasi, stunting dan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim yang dihadiri oleh beberapa bupati, ketua MRP, Forkopinda, pejabat di lingkungan pemerintah provinsi dan stakeholder terkait Manfaat dari kegiatan ini adalah semua daerah yang ada di wilayah Provinsi Papua 8 Kabupaten dan 9 Semua datang dengan data yang begitu luar biasa Mereka membawa semua apa yang sudah mereka lakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan penanganan stunting dan juga pengendalian inflasi Dengan demikian, data-data itu akan kita padukan dengan data yang sudah kita miliki saat ini untuk dikonfirmasi dan terkoreksi Artinya, data yang dari daerah ini akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa sudah ada perubahan-perubahan Sehubungan dengan progres kita menangani tiga isu penting Yaitu pengendalian inflasi, pengendalian angka kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting Bagi saya, kemungkinan ini harus rutin dilaksanakan dan sangat penting dalam rangka menyatukan persepsi dan usaha kolaborasi untuk menurangi tiga hal substansi tadi Rakor ini dibuka oleh PJ Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumah Sukun SEMM Dalam sambutannya, PJ Gubernur mengatakan akan menetapkan pengintegrasian, pemantapan, inflasi, pengangkuran, stunting serta strategi konvergensi yang bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta Sementara itu, PJ Gubernur pada Jumat 16 Februari 2024 sekitar pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Timur memunjungi tempat pendaratan ikan hamadi untuk melihat aktivitas nelayan dan ketersediaan komunitas ikan yang ada di TPI tersebut Pada kesempatan yang sama, PJ Gubernur juga meninjau pasar induk hamadi untuk melihat ketersediaan seperti sayuran, cabai, dan telur serta komoditas yang lainnya Selain meninjau pasar, PJ Gubernur juga melihat infrastruktur gedung dan sarana pengelolaan limba yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Bertempat di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua PJ Gubernur secara simbolis membagikan beasiswa pendidikan Basnas untuk siswa SD, SMP, SMA sederajat, dan S1 Penyaluran beasiswa pendidikan ini rencananya akan disalurkan sebesar 2,116 miliar rupiah Kegiatan ini juga secara resmi mengawali rangkaian kegiatan dan Program Kerja Basnas Provinsi Papua Tahun 2024 Ungkap Ketua Basnas Provinsi Papua Mersa Edy Natsari Demikian Kaka Ivo, Kominfo Kasi Info Edisi Kamis 22 Februari 2024 Mersa Edy Natsari Mersa Edy Natsari Mersa Edy Natsari Mersa Edy Natsari Mersa Edy Natsari